Tiga ekor sapi milik warga di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, dinyatakan terpapar penyakit mulut dan kuku. Hewan ternak ini berasal dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli oleh warga daerah setempat di Pasar Ternak Muara Bulian. Meski dari hasil cek potin atau titik pemeriksaan sebelumnya, tidak ditemukan adanya indikasi mengalami gejala penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Namun saat ini ditemukan tiga ekor hewan ternak sapi milik warga di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, yang dinyatakan terpapar PMK. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Irwan, mengungkapkan bahwa beberapa ekor sapi yang dinyatakan PMK ini merupakan sapi milik warga di Desa Simpang Bajubang Laut, Kelurahan Teratai. Hewan ternak itu diketahui berasal dari luar Provinsi Jambi, yakni Sumatera Selatan, yang dibeli oleh peternak di Pasar Ternak Muara Bulian. Sejumlah sapi yang dinyatakan terpapar tersebut menurutnya telah dilakukan isolasi untuk mencegah meluasnya penularan wabah PMK terhadap hewan ternak lainnya. Petugas kesehatan hewan pun juga telah diintruksikan untuk melakukan perawatan atau pengobatan terhadap hewan ternak tersebut. Kita mengambil sampel ya, dikirim kok. Nah kemudian setelah dikirim dan kemarin sudah dapat ini hasilnya. Dan dinyatakan positif, dua ekor ya? Tiga ekor. Nah tiga ekor itu sapi berangus, itu bukan sapi berasal dari petang hari. Nah sapi itu adalah sapi yang datang dari Sumatera Selatan. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan.